balik lagi sama gue daniel dari joreptile hari ini gue pengen review ini nih gue baru kedatengan varanus hexandematicus ribet ya atau lebih dikenal saffmon savannah monitor savannah monitor ini masih keluarga varanus asal mereka itu dari Afrika Indonesia masih sedikit banget orang yang bisa blending saffannah monitor dan untuk makanannya kalau varanus yang satu ini atau saffmon ini kalau kecilnya seperti ini biasa makan serangga bisa pekerjaan klik atau dubiah untuk setup anak saffannah monitor itu kalian bisa pakai koran kokohas kokopit dan juga karpet balik lagi kalian mau yang mana dan saffmon ini berbeda sama varanus salvator atau asian water monitor mereka cenderung lebih suka tempat yang panas ya dengan kelembapan yang lebih sedikit jadi kalau bisa jangan terlalu lembab karena kalau terlalu lembab nanti mereka metabolismenya jadi tidak bagus pencarnaannya jadi lamban bisa menyebabkan kematian jadi kalau gue setupnya kering seperti ini gue kasih lampu UVB lah jadi dia tidak terlalu lembab kandangnya humidity nya rendah jadi dengan mencegah jadi dengan mencegah sakit atau kematian itu kalian bisa pelajari dulu basic care sheet nya perlu gak sih di dusting kalsium untuk makanan saffmon kalau untuk makanan saffmon kalian bisa pakai kalsium kalau gue pakainya repasye yang kliknya gue dasing dulu pakai repasye habis itu baru kita kasih ke saffmon jadi kegiatannya kalau disini pagi itu gue rendam sama jumur habis itu kasih makan baru nah pas jumurnya itu biasanya pas air jadi mereka bisa sekalian minum untuk kandang kecil kayak gini tapi kalau gue pribadi gue karena rutin untuk rendam dan jemur jadi di kandang gue gak kasih air karena gue ngincar sekali lagi ya gue ngincar kelembaban di kandangnya itu rendah jadi kalau kalian rendamnya dan jemurnya rutin di pagi hari bisa kalian kering gini setupnya tapi kalau misalkan kalian tidak sempat untuk rendam di pagi hari ada baiknya kalian sediain water disk jangan terlalu besar yang penting ada air agar mereka tidak dehidrasi inget ya kelembaban yang rendah bukan berarti mereka gak butuh minum jadi butuh minum juga sebenarnya perlancar pencernaan makanan agar tidak dehidrasi juga nah pertanyaannya kenapa gak dikasih daging kalau ini karena masih kecil pencernaannya kadang-kadang kalau daging itu kan berat untuk dicerna bagus dan juga lambat pencernaannya jadi kalau gue sih recommended nya kalian jangan kasih model pinkis dulu kalau masih size gini kasih aja dulu telur rebus atau serangga unik ya warna motif yang cerah sama size nya nanti kalau udah dewasa tidak terlalu besar size nya itu cuma 90 sampai 1 meteran lah jarang banget ada yang gede banget kayak varanu salvator jadi ini cocok banget buat kalian yang gak mau biawak yang terlalu besar bisa irit space juga itu aja sih sharing gue kali ini buat kalian yang minat kalian bisa langsung cek di instagram gue atau di tokopedia karena ini rare banget barangnya gak setiap saat ada dan di Indonesia pun sedikit doang yang bisa breeding si safmon ini thank you for watching see you next time